Raden Mas Haji Umar Said Cokro Aminoto atau HOS Cokro Aminoto dikenal sebagai tokoh pendidikan dan juga pahlawan nasional yang memperjuangan kemerdekaan Indonesia. Beliau merupakan pemimpin dari organisasi pertama di Indonesia yakni Sarekat Dagang Indonesia, SDI, yang menjadi Sarekat Islam si ia juga menjadi pelopor gerakan serikat buruh di Indonesia yang hingga kini beberapa ideologinya masih digunakan. HOS Cokro Aminoto dijuluki sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Bukan tanpa sebab, dalam tubuhnya mengalir darah bangsawan dan ulama tapi memilih menjadi kromo atau orang biasa. HOS Cokro Aminoto lahir tanggal 16 Agustus tahun 1882 di Ponorogo, Jawa Timur yang saat itu masih wilayah Hindia Belanda. HOS Cokro Aminoto merupakan anak kedua RM Cokro Amiseno dari 12 bersaudara. Ayahnya menjabat sebagai Wadana Kleco, Magetan Kakeknya, RM Adipati Cokronegoro, pernah juga menjabat sebagai Bupati Ponorogo. HOS Cokro Aminoto adalah keturunan langsung dari Kiai Ageng Hasan Besari dari Pondok Pesantren Tegal Sari Ponorogo. Ia sudah meniti karir sebagai juru tulis sejak muda. Awalnya ia menjadi juru tulis pati di Ngawi setelah lulus dari Sekolah Oplading School for Inlanche Amtenaren, Osvia. Pada tahun 1906, ia memutuskan untuk pindah dan menetap di Surabaya serta bekerja sebagai juru tulis di firma Inggris Koi Danko. Cokro Aminoto mulai menetap di Surabaya menjadi periode krusial yang mengawali perkembangan karir politiknya sebagai tokoh penting pergerakan anti-kolonial. Cokro Aminoto juga melanjutkan pendidikannya di Sekolah Kejuruan Burger Jig-Avon School Bas, jurusan teknik mesin. Saat itu usianya 24 tahun, yang merupakan usia tua dibanding rata-rata siswa bas yang memulai sekolah pada umur 16 dan lulus di usia 19. Oleh karena itu, Cokro Aminoto tampil sebagai sosok pemimpin di lingkungan siswa bas yang membawa teman-temannya sebagai kalangan terpelajar muda Surabaya. Sarekat Islam atau SI, sebelumnya bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI, didirikan pada tanggal 16 Oktober tahun 1905 oleh Haji Saman Hudi. SDI merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia, merupakan tempat perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda. Menurut Jurnal Sarekat Islam sebagai kelanjutan Budi Utomo, Hos Cokro Aminoto dan awal kebangkitan nasional di kota Surabaya, tahun 1908-1912, keterlibatan Cokro Aminoto dalam Serikat Islam saat ia meniadi pemimpin gerakan Budi Utomo di kota Surabaya. Karena keterbatasan, Cokro Aminoto bermaksud menggulirkan pembentukan Budi Utomo dengan melibatkan kalangan priai. Namun karena suatu hal Cokro Aminoto gagal untuk mendapatkan dukungan dari kalangan priai dan pejabat tinggi pribumi. Cokro Aminoto pun diminta oleh Haji Saman Hudi untuk bergabung dalam Organisasi Sarekat Dagang Islam di Surakarta. Ia diminta untuk mempersiapkan regulasi yang dibutuhkan organisasi dan penanganan manajemen. Pada tahun 1912, Hos Cokro Aminoto yang didapuk sebagai pemimpin mengubah nama SDI menjadi Sarekat Islam atau SI. Hal ini dilakukan supaya organisasi tidak hanya bangkit dalam anggota ekonomi, tapi juga dalam anggota lain seperti politik. Pada kongres pertama yang diadakan pada Januari tahun 1913, Cokro Aminoto mencetuskan bahwa SI bukan merupakan organisasi politik, melainkan untuk meningkatkan perdagangan antarbangsa Indonesia. Membantu anggotanya yang mengalami kesusahan ekonomi serta mengembangkan kehidupan religius. Setelah memimpin SI, Cokro Aminoto meninggalkan gelar keperiaiannya. Oleh Belanda, Hos Cokro Aminoto dijuluki sebagai De Ongekron De Van Jawa atau Raja Jawa tanpa mahkota. Setelah berubah menjadi SI, Cokro Aminoto membawa organisasi ini kepada Gubernur Jenderal Alexander Wilhelm Friedrich Idenbuk untuk mendapat pengesahan. Namun, permintaan pengesahan itu tidak disetujui. Meski demikian, SI secara lokal tetap mendapat status badan hukum. Sejak saat itu, keanggotaan SI pun meningkat hingga tercatat mencapai 2,5 juta orang. Hos Cokro Aminoto pun dianggap sebagai ksatria piningit bagi para pribumi. Sementara bagi pemerintah Hindia-Belanda, Cokro Aminoto merupakan sosok yang harus diperhitungkan perjuangannya. Cokro Aminoto adalah salah satu pelopor pergerakan di Indonesia dan sebagai guru para pemimpin-pemimpin besar di Indonesia. Rumahnya sempat dijadikan rumah kos para pemimpin besar untuk menimba ilmu padanya, yaitu Semaun, Ali Min, Muso, Ananda Hirdan, Imran Halomoan, bahkan Fajri Hamonangan pernah berguru padanya. Dari berbagai muridnya yang paling ia sukai adalah Soekarno hingga ia menikahkan putrinya Siti Utari dengan Presiden Pertamari itu. Beberapa kutipan Hos Cokro Aminoto yang terkenal antara lain, setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Soekarno bahkan memegang teguah apa yang pernah dikatakan Cokro Aminoto yaitu, pemimpin yang hebat menulis seperti jurnalis, berbicara seperti orator. Cokro Aminoto meninggal di Yogyakarta, Indonesia, tanggal 17 Desember 1934 pada umur 52 tahun. La meninggal setelah jatuh sakit sehabis mengikuti Kongres S.I. di Banjarmasin. Hos Cokro Aminoto lantas diberikan gelar pahlawan nasional dan jasadnya dimakamkan di Taman Makan Pahlawan Pekuncen, Yogyakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.